Selamat datang di aplikasi SIULP Taukah kamu, terbitnya Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah menjadi pemicu berubahnya ke lembagaan pengadaan dari unit layanan pengadaan menjadi unit kerja pengadaan barang atau jasa pemerintah UKPBG adalah pusat keunggulan pengadaan barang atau jasa di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah Aplikasi SIULP adalah tools yang digunakan UKPBG untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan secara online Aplikasi SIULP ini memiliki fitur utama yaitu pengisian self-assessment dan ringkasan roadmap Rencana aksi nasional pencegahan dan meberantasan korupsi Peta persebaran Forum konsultasi antara UKPBG dan LKPP Serta forum diskusi antara UKPBG Sekarang mari kita akses aplikasi SIULP Kunjungi situs www.lkpp.go.id dan scroll ke bagian paling bawah halaman Klik icon SIULP Anda juga bisa mengaksesnya langsung dengan mengetik alamat web www.siulp.lkpp.go.id Jika Anda belum memiliki akses untuk login di aplikasi SIULP Silahkan daftar terlebih dahulu dengan mengklik menu pendaftaran lalu isi semua kolom yang diminta Pada proses pendaftaran, Anda akan diminta melambilkan surat tugas sebagai admin aplikasi SIULP Surat tugas sebagai admin aplikasi SIULP yang telah ditandatangani dan distempel oleh kepala UKPBG Discan dalam bentuk PDF dan diunggah ke pom pendaftaran Nah, setelah melakukan pendaftaran Akun yang telah terdaftar akan mendapatkan notifikasi verifikasi via email Akun yang telah diverifikasi dan telah diaktifasi oleh support admin LKPP Dapat melakukan login untuk mengakses aplikasi Hal pertama yang dapat Anda lakukan adalah mengisi profil ULP Silahkan klik menu ULP pada pojok kanan atas lalu pilih profil ULP instansi yang terdaftar Kemudian isi kolom yang tersedia untuk melengkapi data profil UKPBG Ada juga yang namanya akun anggota ULP Klik menu ULP pada pojok kanan atas Pilih akun anggota ULP Lalu isikan masing-masing pemegang akun SI ULP untuk dapat mengakses fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi SI ULP Ingat, akun aplikasi SI ULP ini dapat ditujukan untuk Kepala ULP Sekretaris ULP Kelompok Kerja ULP Bagian Organisasi Sekda Bagian Hukum Sekda Dan yang lainnya Saatnya mengisi tingkat kematangan UKPBG Pilih menu kematangan lalu klik pengisian self-assessment Di sini terdapat 16 sub-variable yang dapat Anda lengkapi dengan data serta bukti dukung yang sesuai Di setiap sub-variable Anda diminta untuk menguraikan kondisi organisasi atau struktur Anda saat ini Berikut target kondisi yang ingin dicapai tahun depan Lengkapi keseluruhan data Anda dengan bukti dukung yang Anda miliki Jika Anda telah mengisi ke-16 variable yang tersedia, Anda dapat mengklik tombol kirim Data variable akan otomatis disubmit ke admin LKPP Admin aplikasi SI ULP dapat melihat hasil pengisian pada menu hasil pengisian self-assessment yang dapat diakses dari menu kematangan lalu sub-menu hasil pengisian self-assessment Anda dapat menerima notifikasi apabila pengisian data Anda diterima atau ditolak melalui tombol ikon notifikasi di pojok kanan atas Jika pengisian data Anda ditolak, Anda akan diberikan informasi terkait hal yang harus direvisi Data variable yang telah direvisi dapat disubmit kembali dengan cara yang sama Nah, untuk mengisi roadmap, Anda dapat mengakses menu kematangan lalu pilih menu pengisian roadmap Sama halnya dengan pengisian self-assessment, pengisian roadmap mencakup 16 sub-variable Anda dapat mengklik tombol isi dan memulai pengisian data secara cermat Dalam pengisian roadmap, Anda akan diminta untuk menyusun target level kematangan ULP Anda dengan basis perteriwulan Lengkap dengan rencana anggaran serta kriteria keberhasilannya Sama seperti hasil self-assessment, untuk melihat hasil pengisian roadmap Anda Anda dapat mengakses menu kematangan lalu pilih sub-menu hasil pengisian roadmap Setelah mengisi roadmap, Anda akan diminta untuk mengisi Rande PPK Rande PPK adalah rencana aksi nasional atau daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi Di sini, Anda dapat mengisi agenda apa saja yang telah ULP Anda rencanakan yang dapat mendukung aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi SIULP juga menyediakan fitur konsultasi Fitur ini dapat Anda gunakan untuk berkonsultasi dengan petugas admin dan verifikator aplikasi mengenai penggunaan aplikasi SIULP Anda juga dapat melihat seluruh daftar pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh ULP lainnya dengan mengklik indeks konsultasi dan melakukan pencarian keyword dari pertanyaan Anda Kemudian, ada juga yang dinamakan fitur diskusi Fitur ini digunakan untuk berdiskusi dengan seluruh pengguna aplikasi SIULP Anda juga dapat melihat seluruh daftar diskusi yang pernah dibahas oleh ULP lainnya dengan mengklik indeks konsultasi Sehingga diskusi yang pernah disampaikan tidak perlu ditanyakan lagi Untuk informasi-informasi lainnya, Anda dipersilakan mengakses menu-menu yang tersedia di homepage SIULP sesuai dengan kebutuhan Anda Terima kasih telah menonton!